Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Julius pada pembelajaran pendidikan agama Kristen pada kali ini Anak-anak semua, gimana dengan kabarnya? Sudah seminggu kita tidak bertemu Saya percaya setiap kita pasti dalam lindungan Tuhan Anak-anak masih ingat gak dengan pelajaran sebelumnya? Ayo siapa yang ingat? Coba sebutkan Coba sekali lagi Ya betul, kita membahas tentang ketidaktaatan Karena ketidaktaatan manusia jatuh ke dalam D.O.S.A Dosa Nah pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa Kita akan mendasari pembelajaran kita ini dalam kitab kejadian pasal 3 Ayat 1 sampai 24 Silahkan kalian semua dapat membaca terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran saat ini Silahkan kalian membaca dan silahkan juga untuk hentikan video ini sejenak Dan ketika kalian sudah membaca, baru lanjutkan video ini Bagaimana? Apakah kalian semua sudah membaca kejadian 3 ayat 1 sampai 24 sampai habis? Jika sudah, saya akan memberikan ayat hafalan dari Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi Karena semua orang telah berbuah dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Kita ulangi Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi Karena semua orang telah berbuah dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Nah, saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian semua Apakah semua orang berdosa? Yang kedua, mengapa manusia jatuh berdosa? Nah, kalian silahkan jawab di dalam hati kalian Dan kita akan sama-sama bahas pembelajaran kita pada kali ini Mengapa manusia berdosa? Dari kejadian pasal 3, kita dapat mengetahui cerita tentang pertama kali manusia yang Tuhan ciptakan jatuh ke dalam dosa Dosa adalah suatu keadaan di mana tertutusnya hubungan manusia dengan Allah Yang disebabkan oleh pikiran dan juga oleh perkataan dan perbuatan yang melawan Tuhan Kita harus tahu manusia pertama kali yaitu Adam dan Hawa bukanlah manusia berdosa Pertama kali mereka adalah dikatakan manusia yang sempurna sesuai gambar dan rupa Allah Tetapi karena iblis yang mengambil rupa seekor ular Yang berusaha menggoda Hawa yang membuat mereka jatuh dalam dosa Kita dapat melihat di mana Adam pada waktu itu kemungkinan Adam tidak bersama-sama dengan Hawa Karena kita dapat melihat ular berkata hanya kepada Hawa saja Seandainya mungkin ada Adam, mungkin Adam bisa menghalangi atau membuat ular tidak boleh berkata-kata kepada Hawa tentang buah pengetahuan Tapi kita dapat melihat bagaimana cara ular yang luar biasa yang menipu Hawa sehingga Hawa jatuh tergoda untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat Kita harus tahu bahwa dosa Hawa bukanlah karena makan buah pengetahuan itu Tapi kita lihat pertama kali ketika Hawa mulai merasa tergoda Dia melihat buah itu sangat menarik kelihatan sedap rasanya Disitulah sebenarnya dosa sudah mulai masuk kepada diri Hawa Tetapi kita dapat melihat bagaimana tindakan realisasi atau yang sudah dilakukan yaitu dengan memakan buah pengetahuan Hawa dikatakan jatuh karena makan Dan bukan hanya itu saja Hawa juga membuat Adam pun jatuh berdosa Mengapa Adam jatuh berdosa? Dia tidak melarang Hawa untuk tidak memakan buah itu Tetapi Adam justru mengikuti Hawa untuk memakan buah terlarang itu Dan kita bisa lihat mengapa tujuannya mereka memakan buah Ini juga adalah salah satu dosa yang dikatakan karena Hawa ingin menjadi seperti Allah Karena Hawa ditipu oleh iblis untuk makan buah ini dan dapat menjadi seperti Allah Sehingga Hawa pun tertarik Tetapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan Yang terjadi adalah mereka menyadari diri mereka telanjang Nah kita dapat tahu manusia berdosa karena kita ini salah satu buktinya kita pakai baju Coba kalau kita telanjang pasti kita malu Nah itu adalah salah satu bukti bahwa kita keturunan Adam dan Hawa telah jatuh berdosa Karena mereka merasa telanjang mereka menjadi malu Yang kemudian adalah mereka menjadi takut ketika mereka mendengar suara Allah Kita dapat membaca di dalam kejadian 3 ini Dimana ketika Allah mencari Adam dan Hawa Mereka bukannya menemui Allah Tetapi mereka justru bersembunyi dari Allah Nah ini kita dapat melihat ketika dosa menguasai manusia Yang terjadi apa akibatnya adalah selain tubuh jasmani mereka binasa Dikatakan bahwa di ayat 19 dikatakan bahwa mereka akan mati dan tubuh mereka akan kembali menjadi debu Dan yang kedua adalah mereka menjadi takut Karena apa kerohanian mereka sudah terputus dengan Allah Yang awalnya mereka dapat berani bertatap muka Mereka berani bercakap-cakap dengan Allah Tetapi ketika mereka jatuh mereka menjadi takut bertemu dengan Allah Akhir dari kisah ini kita dapat melihat dari kejadian 3 ayat 24 Dimana mereka adalah Hawa diusir dari Taman Eden Dan juga di sisi timur Taman Eden Ditempatkan beberapa keruk Beserta dengan pedang yang menyambar menyala-nyala Untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan Ini dapat kita melihat bahwa dosa yang begitu mengerikan Yang dimulai dari tipu musihat iblis Manusia yang awalnya tidak jatuh berdosa Manusia yang awalnya makhluk sempurna Sesuai gambar dan rupa Allah Tetapi kehilangan kemuliaan Allah Karena jatuh ke dalam dosa Karena Adam dan Hawa Maka seluruh keturunannya sampai kepada setiap kita sekarang Mempunyai natur dosa Apa itu natur dosa? Adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan dosa Yang berarti itu adalah sebuah Tanda kutip kecacatan Karena manusia yang awalnya melakukan kehendak Tuhan Tetapi justru jatuh dalam dosa Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang seringkali melawan Tuhan Sebagai contoh jika kita melihat seorang anak balita Bayi umur 5 tahun Dia sudah bisa berbohong Itu padahal tidak ada yang mengajari Berarti dari mana? Ya karena natur dosa Kalian boleh coba jika ada anak kecil Kalian berikan sebuah permen Dan ketika kalian minta Dia tidak mau dengan dia bilang Tidak ada gitu ya Itu berarti dia sudah jatuh dalam dosa Ya karena apa? Dia sudah punya natur dosa Begitu juga setiap kita Karena adanan hawa Semua manusia juga kehilangan jati diri yang sesungguhnya Yaitu manusia yang adalah gambar dan rupa Allah Tetapi gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak karena dosa Karena kehilangan jati diri Manusia kehilangan kemuliaan Allah Seperti ayat hafalan yang telah kita baca tadi Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Sehingga kita semua seringkali Tanpa kita sadari maupun kita sadari Seringkali kita jatuh ke dalam dosa Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Karena itu kita perlu seorang juru selamat Yang tidak pernah berdosa Siapa ya itu? Siapa? Sekali lagi katakan Ya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus Nah anak-anak semua Kalian tadi ada dua pertanyaan yang sudah saya tanyakan Apakah kalian bisa menjawab? Saya yakin setiap kita bisa menjawab Nah untuk pembelajaran minggu depan Kita akan belajar tentang istilah-istilah dosa yang ada di dalam Alkitab Apa saja sih dosa-dosa yang ada di dalam Alkitab Dan semua dosa-dosa itu ternyata ada istilahnya loh Penasaran gak? Ya tunggu pembelajaran selanjutnya Jadi setelah ini kita akan bahas di dalam kelas virtual kita Yaitu di Google Meet Jangan lupa ya Jangan sampai terlambat Dan jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas-tugas kita Tenang tugasnya gampang kok Tinggal kalian mau kerjakan atau tidak Oke sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton